Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, rahimahumullah Kita bicara soal asuransi adalah takaful Saling menjaga dan saling melindungi Oleh karena itu, benar atau tidaknya sebuah asuransi tergantung pada akadnya Tak ada keraguan, hukum asuransi adalah halal Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional Fatwa nomor 21 tahun 2001 menyebutkan Bahwa hukum asuransi adalah halal Manakala mengikuti akad-akad yang telah digariskan oleh fatwa MUI Apa akadnya? Akadnya adalah tabarru Akadnya adalah ta'awun, saling tolong menolong Kalau toh ada investasi, itu adalah akadnya akad tijari Maka benarnya sebuah transaksi Benarnya mu'amalah tergantung pada akadnya Inilah intinya hadis Wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhi Allah akan menolong hambanya Manakala hambanya menolong hamba yang lain Maka saat kami bayar premi Diniatkan untuk menolong saudara kita Kalau nanti kena musibah Saat saya bayar adalah sedekah saya Maka saat itu juga kita mengeluarkan Dari diri kita harta yang kita miliki Untuk mendapat pahala dan ridho dari Allah Karena menolong hamba Allah subhanahu wa ta'ala Jangan ragu lagi silahkan berasuransi Bukan melawan takdir Tetapi kita memenuhi terhadap tuntutan takdir Karena tak mungkin orang hidup tanpa musibah Hatta sampai asuransi kematian Asuransi jiwa pun bukan kita menghindar dari mati Tapi manakala ada yang meninggal Ia punya tabungan yang bisa diwariskan kepada keluarganya Sehingga tidak menyulikan kepada yang hidup Dengan persiapan kita berasuransi Percayalah bahwa asuransi syariah adalah halal Dan sesuai dengan syariah Asalkan memenuhi apa yang telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Mengikuti yang telah ditentukan Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Wallahul Muafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih